Jajaran Satreskrim Polres Jembrana kembali menangkap seorang residivis kambuhan lantaran lakukan aksi pencurian di empat rumah dan lembaga perkreditan desa. Pelaku kembali lakukan aksinya karena terdesak alasan ekonomi. Tak kapok setelah empat kali masuk penjara lantaran kasus pencurian, tersangka Gusti Ngurah Dharma, warga Mendoja Jembrana ini kembali tangkap jajaran Satreskrim Polres Jembrana. Lantaran kembali melakukan aksi pencurian di empat rumah dan LPD desa. Polisi mengemankan tersangka Gusti Ngurah Dharma setelah mendapatkan laporan aksi pencurian perhiasan senilai 20 juta rupiah di salah satu rumah warga desa Posantan Mendoyo. Gusti Ngurah Dharma pun diamankan di rumahnya beserta barang bukti perhiasan emas serta uang hasil curian di berbagai tempat di Jembrana. Menurut warga Polres Jembrana, Kompol Komang Budi Arte, bahwa pelaku beraksi setiap malam hari dengan membobol jendela rumah korban. Setelah itu, menguras barang berharga meri korban yang disimpan di lemari. Baru dari bulan Februari, baru keluar dari Rutan. Dia hanya bermodal alat ini, obeng, untuk nyongkel rumah. Hasil untuk sekarang, emas, uang tunai, handphone. Alasannya dia untuk keperluan hidup. Menurut pengakuan Gusti Ngurah Dharma, bahwa ia melakukan aksi tersebut karena tidak memiliki pekerjaan setelah keluar dari penjara. Ia pun terpaksa kembali melakukan aksi tak terpujinya itu, lantaran butuh biaya makan sehari-hari. Tak hanya rumah, tersangka pun berhasil membobol dua lembaga perkreditan desa di kawasan kecamatan Mendoyo, Jembrana. Dari kejahatan yang ia lakukan, Gusti Ngurah Dharma berhasil membawa kabur belasan juta rupiah serta perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Gusti Ngurah Dharma terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!